Selain menembak mati satu anggota KKB, aparat gabungan juga berhasil menduduki sejumlah markas KKB yang berada di Distrik Bibidah, Kabupaten Paniai. Aparat gabungan TNI Polri berhasil menyita sejumlah barang bukti dari markas KKB, di antaranya tiga pucuk senapan angin, sejumlah amunisi kaliber 5,66 dan 7,62 mm, drone, handphone dan sejumlah dokumen Papua Merdeka. Sebelumnya aparat juga telah menembak mati satu anggota KKB atau OPM bernama Danis Muri. Kita melakukan penyisiran ulang terhadap markas KKB yang ada di Bibidah dan sekaligus jalur-jalur yang diduga sebagai pelarian KKB tersebut. Hasilnya adalah pada siang hari ini kami berhasil menemukan satu jenazah, seorang laki-laki, diduga merupakan KKB kelompok Undius Kogoya. Saat ini tim kami, aparat gabungan dari TNI Polri, sedang melakukan evakuasi jenazah tersebut untuk kami bawa ke RSUD Kabupaten Paniai, sehingga dapat segera kami identifikasi. Jangan lupa subscribe ya!